Oke, baik kita masuk ke video yang kedua. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ikatan dipol. Baik itu ion dengan dipol atau antara dipol dengan dipol itu sendiri dan lain-lain. Ya, tapi pada intinya teman-teman pastinya sudah tahu ya. Ikatan ion, maaf ikatan yang momen dipol itu maksudnya gimana? Nah, ini bisa sambil dibaca nanti ya. Daripada intinya adanya perbedaan elektronegativitas antara atom C dengan atom yang diikatnya. Nah, biasanya atom yang diikat ini dia sifatnya elektronegatif gitu ya. Nah, kalau terjadi perbedaan elektronegativitas ini maka timbulah yang namanya momen dipol. Nah, momen dipol ini bisa, apa namanya, tertimbul suatu dalam tanda kutip delta. Delta artinya maksudnya arah dari awan elektrone ini cenderung kemana. Oke, untuk ilustrasi sederhananya. Oke, saya stop dulu. Oke, untuk ilustrasi sederhananya, gampangnya adalah contohnya misalkan ini ya, ROH. Nah, kita kan punya awan elektron. Awan elektron ini lebih cenderung kemana? Kalau kita tahu OH ini kan dia elektronegativnya tinggi gitu ya. Jadi awan elektron akan lebih banyak tertarik ke sini. Nah, jadi lebih banyak elektron yang berada di sini daripada di sini. Oh, maaf ini kayaknya terlalu. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada elektron. Nah, elektron itu lebih cenderung berada di daerah sini. Dibandingkan dengan di sini. Inilah disebut elektronegativitas. Artinya, O ini punya kecenderungan untuk menarik awan elektron ke sisi sebelah sini. Seperti yang mendekati O-nya. Oke, disinilah timbul yang namanya resultan dari faktor tadi. Sehingga seperti halnya di bagian O ini memiliki delta atau motor yang relatif negatif. Sedangkan yang di sebelah R ini, dia lebih positif. Oke, soalnya yang lain ya, contohnya. Oh, masalah RCO OH. Nah, awan elektron itu lebih banyak tertarik ke arah sini dan ke sini. Maka, ini lebih ke positif. Ini juga lebih ke negatif. Dari intinya seperti itu. Teman-teman, momen dipol salah satunya adalah lebih ke arah negatif dan salah satunya lebih ke arah positif. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Nah, salah satu contohnya adalah... Masya Allah, maaf. Oke, selesai untuk contoh obat yang memiliki cara kerja dengan mekanisme ini ya. Jadi, dipengaruhi oleh ikatan dari dipol-dipol interaksi dari momen dipol tersebut adalah contohnya adalah metadon. Nah, kalau teman-teman lihat di kanan itu merupakan struktur kimia dari metadon, namun yang sudah membentuk konformasi siklik gitu ya. Nah, jadi pada intinya di senyawa ini itu punya kukus N dan kukus karbonil. Nah, kukus N ini, saya ganti warnanya aja. Nah, kukus N, yang dia lebih parsial positif dan... eh, bukan parsial ya, ini memang positif. Nah, lalu yang kukus karbonil ini, yang dia punya momen dipol, yang mana yang bagian O, dia lebih parsial negatif, yang C ini lebih parsial positif. Maka terjadi interaksi antara atom N positif ini dengan atom O yang parsial negatif ini. Ada interaksi momen dipol yang terjadi di sini. Dan pada akhirnya terjadi konformasi yang seperti ini, siklik. Nah, konformasi inilah yang menyebabkan obat ini aktif. Senyawa analgesik ini ya, jadi ketika obat metadon ini berada dalam konformasi ini, maka dia aktif gitu. Nah, kenapa kita bisa tahu? Karena ketika suatu modifikasi, ketika kita hilangkan kukus CO-nya di bagian sini, ya, ini kita hilangkan, maka artinya apa? Artinya tidak ada momen dipol yang terjadi antara C dan O ini. Artinya tidak ada muatan parsial tadi, muatan parsial negatif tadi yang akan berinteraksi dengan atom N. Dan pada akhirnya konformasinya tidak seperti ini. Ya, mungkin lurus-lurus saja gitu ya. Jadi ini tidak terjadi, konformasi seperti ini artinya efeknya juga tidak terjadi karena pengaruh dipol tadi hilang. Nah, pengaruh dipol tadilah yang menyebabkan adanya suatu konformasi dari obat ini. Maaf, konformasi siklik gitu ya. Nah, yang kedua contohnya adalah acetylcholine yang berikatan dengan reseptornya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, acetylcholine dengan reseptornya. Di sini terjadi dipol-dipol yang menyebabkan acetylcholine ini terikat dengan reseptornya. Nah, silakan bisa dilihat ya, di sini ada ion dengan dipol dari CO. Ini kan parsial negatif, bersemu dengan positif, maka terjadi interaksi ion dipol. Kalau ini parsial positif, parsial positif bertemu dengan ion negatif, di sini terjadi interaksi dipol-dipol. Ini juga sama. Nah, oh ini parsial negatif, kalau di sini ada atom yang positif, makanya terjadi interaksi secara ion dipol. Nah, seperti ini ya, walaupun tidak minus atau negatif murni di sini, tetapi ada kecenderungan gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion dipol seperti ini. Dan kalau misalkan, apa namanya, oh maaf, bentar. Oke, saya enggak masukkan ini ya, apa namanya, tiga dimensinya. Oke, nanti saya perbaiki aja. Tapi pada intinya, interaksi antara si acetylcholine ini dengan reseptornya itu juga dapat terjadi banyak hal. Nah, salah satunya adalah diperantarai dengan interaksi secara ion dipol, ini ya, ion dengan dipol, ion ini dengan dipol, ini ya. Atau dengan antara dipol, dan dipol, ini sisi dari ikatan acetylcholine di reseptornya. Oke, baik, yang terakhir, yaitu ikatan hidrogen. Nah, kalau ini tidak perlu terlalu dijelaskan, teman-teman sudah tahu lah ya. Jadi, pada intinya ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H yang memiliki kematan parsial positif sama ya. Kalau tadi memainkan dipol sama ya, mirip. Ini ya, yang ini. Oke, ini parsial positif. Dengan atom yang bersifat elektronegatif dan memiliki pasangan elektron bebas. Oke, contoh yang biasanya disini adalah H dan O. Ya, disini ikatan hidrogen H dan O paling banyak. Atau, apa namanya, atau atom-atom elektronegatif lain. Tapi yang biasa kita jumpai, contohnya, sebagai contoh adalah ingatan hidrogen yang ada dalam air H2O, H2O gitu ya. Karena terjadi interaksi antara H yang diikat oleh atom air yang satunya dengan O, H2O yang satunya gini ya. Ini satu molekul, ini juga satu molekul, terjadi interaksi antar molekul seperti ini. Antara atom H yang parsial positif dengan atom O yang parsial negatif ini menyebabkan dia terjadi suatu ikatan. Nah, disini kita bisa sebut dengan ikatan hidrogen. Nah, di senyawa itu, di suatu larutan atau di sistem tubuh dan di alam, ikatan hidrogen itu berarti menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intramolekuler dan ikatan hidrogen intramolekuler. Ini intramolekuler dan intramolekuler. Bedanya cuma kalau intramolekuler itu ada di dalam molekul itu sendiri. Kalau intramolekuler, kaitannya dengan molekul lain. Ini ya. Seperti ini. Yang merah ini yang intramolekuler, kalau yang biru ini intramolekuler karena interaksinya adalah di antara atom-atom dalam molekul itu sendiri. Oke, ini ya. Inter dan intra. Nah, ikatan hidrogen ini banyak mempengaruhi sifat fisika kimia dari suatu senyawa. Di antaranya, contohnya titik didih, titik lebur, lalu kelarutan dalam air, lalu kemampuan pembentukan helat dan lain-lain, lalu ada pengaruh keasaman juga. Jadi, pada intinya banyak sekali, enggak banyak ya, maksudnya ada, kita punya beberapa sifat yang bisa dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, kenapa bisa titik didihnya? Nah, apa namanya, ini kan sudah pernah dijelaskan mungkin di kimia organik, saya kurang paham. Atau KFD ya, kimia farmasi dasar. Contohnya yang titik didih, titik lebur nilai ya. Kalau tidak ada ikatan hidrogen, biasanya tidak didihnya rendah. Karena ketika suatu, kita mendidihkan suatu senyawa, kita kan memecah ikatannya. Nah, sehingga energi yang dibutuhkan hanya misal 100. Nah, kalau ada tambahan ikatan hidrogen dalam situ, maka ikatannya nambah. Yang tadinya hanya mecah. Misal A, B gitu, kita harus tambah juga energi untuk memecah ikatan hidrogen yang terjadi. Maka titik didihnya bisa naik. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, pada intinya, ikatan hidrogen memiliki pengaruh terhadap berbagai macam sifat fisika kimia dari suatu obat. Termasuk nantinya berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya. Nah, sebelum kita masuk ke obat-obatan, salah satu contoh juga yang banyak dijumpai, menjadi contoh di tubuh kita. Nah, yaitu manfaat dari ikatan hidrogen ini, yaitu dalam menjaga peranan, dalam menjaga stabilitas konformasi alfa helix dari DNA. Bisa lihat, pasangan basa nitrogen di dalam suatu DNA itu distabilkan oleh suatu ikatan hidrogen. Hidrogen, ini ya, ini bentuk, ini ini apa? Dua dimensinya, dan ini bentuk tiga dimensinya seperti ini. Nah, konformasi yang seperti ini, nah seperti ini distabilkan oleh adanya ikatan hidrogen yang antara interaksi-interaksi ini ya, pasangan basa-pengasangan basa ini ya. Ini, ini, oke. Oke, kita masuk ke contoh obatnya. Oke, beberapa contoh obat yang didasarkan oleh ikatan hidrogen. Yang pertama adalah pirezolone derivatnya, yaitu antipirin. Kita disini lihat adalah kasiatnya ya, sebagai analogasik antipiratik. Nah, untuk derivat pirezolone yang biasanya, yaitu satu venil, tiga metil, lima pirezolone, kita bandingkan dengan satu venil, dua, tiga dimetil, lima pirezolone. Bedanya cuma disini ya. Ini, dan ini. Bedanya cuma ini. Nah, ini yang kita lihat. Perbedaan hanya disini bisa menyebabkan perbedaan aktivitas yang cukup besar. Oke ya. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi, untuk yang ini, yang kiri ini, satu venil, tiga metil, lima pirezolone, itu ketika dia berada dalam bentuk itu, maka dapat terjadi ikatan hidrogen intermoleukler yang dapat membentuk polingar yang linear. Dari pada intinya, seperti ini. Maaf. Nah, ini ya. Yang ini. Nah, dapat terjadi interaksi secara ikatan hidrogen. Nah, efeknya bagaimana? Efeknya sama tadi ya, peningkatan titik lebur, lalu penurunan kelarutan pada pelarut nonpolar. Karena dia lebih senang dengan ikatan hidrogen tadi. Lebih cenderung seperti itu, sehingga lipofilisitasnya menurun. Nah, jadi efeknya bagaimana? Kalau lipofilisitas menurun, kalau teman-teman ingat ya. Lalu absorpsinya, kalau ini, si perajaran ini kan fungsi kerjanya itu sebagai analgesik antibiotik. Yang di sini, dalam artian megrismenya seperti ini. Saya lihat kan. Nah, ini ya. ini megrismenya. Jadi, secara khususnya itu tempat aksinya adalah di CNS sentral, neural system. Jadi, sistem sarah pusat. Nah, pada intinya, meningkatkan ambang batas sakit dan antikteratik tadi ya. Lalu targetnya adalah COX-1, COX-2, dan COX-3. yang nantinya eh, apa namanya? Nah, ini pokoknya farmakologi gitu ya. Terlibat dalam sintesis prostaglandin gitu. Kayak mirip Einstein gitu. Tapi pada intinya, di CNS inilah tempat aksi dari pira-razilon itu tadi, derivatnya itu ini ya, bekerja. Nah, kalau terjadi si yang kiri ini, dia mengalami ikatan drogen seperti ini, maka solubilitas dalam lipidnya rendah. Artinya, absorpsi di CNS-nya juga rendah. Sehingga efeknya menjadi turun. Nah, ini seharusnya bukan centang-centang, tapi silang-silang ya. ini, oke. Ini yang tidak baik. Nah, ketika kita modifikasi struktur senyawa tersebut di bagian sini ya, bagian NH ini. Oh, saya pakai ini aja. Nah, bagian NH ini kita modifikasi, kita ganti H substitusi dengan gugus metil. Maka tidak terjadi ikatan drogen intermoleuker itu tidak terjadi. Gini ya. Ini tidak terjadi ikatan drogen sehingga tidak terjadi seperti ini. Nah, ini tidak terjadi. Nah, berarti bagaimana? Berarti solubilitas pada lipidnya tetap terjaga. Artinya, ini tidak terjadi. Ini juga tidak terjadi. ini juga tidak terjadi. Oke ya. Maka seperti ini. Kalau teman-teman nanti bisa baca. Nah, nanti pirin ya. Di sini merupakan suatu derivat yang yaitu dengan cara menambahkan gugus metil pada gugus in 2 tadi. Nah, penambahan si gugus metil ini menyebabkan hilangnya ikatan hidrogen intermoleukuler. Sehingga titik lepornya turun lalu larutan pada larutan polarnya itu menjadi naik. Kalau naik bagaimana? Kalau naik maka mudah masuk ke dalam CNS. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman kemarin ya iya ya kemarin ya pertemuan kelima kita membahas tentang bagaimana suatu obat yang sifatnya lipofilik mudah untuk menembus ini ya CNS central solar system maka disinilah gitu ya kalau lipofilisitas naik artinya dia semakin mudah menembus sistem syaraf pusat dan masuk ke sistem kerjanya. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini itu pasti lipofilisitasnya turun sehingga dia tidak bagus. Nah, kalau dalam bentuk yang seperti ini yang biasa yang tidak ada pengaruh ikatan hidrogen ini maka lipofilisitasnya terjaga tetap bagus dan efeknya juga bagus. Nah, ini pengaruh ikatan hidrogen. Nah, itu kalau tadi pengaruh jelek ya kalau sekarang pengaruh baik pengaruh baiknya gimana? Eh, kok pengaruh baik? Maaf, pengaruh jelek juga ya ya mohon maaf karena sudah malam saya kurang konsen nah, ini saya ambil merah kita lihat disini ada methyl salicylate dan isomernya yaitu methyl paridroxy salicylate cuma bedanya ini ya lokasinya si ini yang tadinya orto dia lokasinya sekarang parah ini ya nah untuk methyl salicylate biasanya digunakan sebagai analgesic dan punya daya antiseptik tapi dayanya lemah sedangkan kalau si ininya kugus karvoxyl ini ya kita eh, kok karvoxyl ya kugus kugus kesternya kita pindah ke sisi satunya yang tadinya orto kita pindah ke posisi parah maka ternyata antibakterinya menjadi bagus gitu nah hubungannya seperti apa sih kok bisa gitu nah disini ternyata kita ketahui bahwa si methyl parahidroxy salicylate ini ternyata tidak seperti methyl salicylate karena pada methyl salicylate ini si kugus yang hidroxy venal ini yang ini nah ini hidroxy venal itu biasanya kan fungsinya sebagai antibakteri nah kalau yang di methyl parahidroxy salicylate ini ya nah dia tuh bebas kugus ini tuh bebas jadi ibaratnya dia bisa berkaraya tidak dibatasi nah gitu lah ya jadi pada akhirnya efek antibakterinya juga tetap bagus sedangkan kalau yang dimethyl salicylate ini dia termaskin atau tertutupi oleh atau terbayang-bayang gitu ya oleh si kugus ini eh kugus maaf ya kugus OH ini yang nantinya menjalin ikatan hidrogen dengan ini ini ya ini ikatan hidrogen apa intramoleguler ya kalau yang tadi yang ini intramoleguler karena antar dua senyawa kalau yang ini dalam satu senyawa nah keadaan yang seperti ini tidak bagus untuk antibakteri ya daya antibakterinya karena yang tadinya seperti ini yang kanan ya itu bagus dia dalam bentuk bebas sedangkan yang kiri yang dalam bentuk methyl salicylate itu dalam keadaan yang tidak bagus karena dia tertutupi atau terganggu oleh kugus ini ya kugus CO pada ini nah seperti ini maka terjadi ikatan hidrogen ini nah inilah yang menyebabkan menurunnya efek antiseptik dari methyl salicylate jadi itu pengaruh ikatan hidrogen oke sudah selesai ya jadi pada intinya kita review ya jadi pada intinya tadi contohnya ada empat disini ya kita belajar tadi untuk ikatan-ikatan yang mendasari aktivitas dari satu obat contohnya kovalen ionic ion-dipol hidrogen itu ada ya ada pertimbangan-pertimbangan atau sifat-sifat atau ikatan ini mampu mempengaruhi aktivitasnya baik cara kerjanya memang seperti itu atau baik meningkatkan atau bahkan hal tersebut mengganggu aktivitas dari obat-obat tadi makanya pembahasan mengenai ikatan kimia lalu sifat fisika kimia itu tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan farmakologi yang disini kita rangkum menjadi satu kesatuan dalam atau belia kimia medisinal jadi kita bisa tahu oh kenapa omeprazole ini misalnya PPI ini bagus gitu ya misalkan dibandingkan dengan mungkin obat lain ternyata obat lain hanya berinteraksi secara mungkin ionik atau hanya mengganggu secara reversible dari ini apa enzim HKATPase ini sedangkan omeprazole ini apa namanya katanya irreversible karena dia katanya kovalen sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga si lambung ini secara mekanisme hamestasisnya memproduksi enzim baru untuk menggantikan enzim yang tidak inilai nah seperti tadi ya juga kenapa rivastigmin ini bagus karena dia juga berdekatan kovalen dengan enzim acetylcholine esterase tadi ya sehingga efeknya bagus nah ada pengaruh ikatan disini lalu juga ikatan ionik disini ya kenapa kita bisa tahu daya antar bakteri kan garam anion kation kita tahunya mungkin hanya nacl gitu ya lalu oh larutan ini mengantarkan listrik larutan apa namanya ion dan lain-lain dan sebagainya ternyata lebih dari itu ada beberapa obat yang mekanisme kerjanya dengan cara seperti ini ya menggunakan sifat-sifat ini memanfaatkan sifat anion dan kation yaitu mengikat antara protein dengan obat yang bentuknya muatannya berlawanan oke ini juga dipol ya kita bisa tahu kenapa obat dalam konformasi tertentu dia menghasilkan aktivitas sedangkan kalau kita rekayasa beberapa substituin di dalamnya gugus-gugus dalamnya mungkin aktivitasnya hilang oh ternyata karena memendipol dan lain-lain dan sebagainya dan banyak lainnya tapi pada intinya ikatan-ingatan kimia ini mendasari kerja obat bisa meningkatkan bisa menurunkan atau pada intinya punya peranan terhadap aktivitas dari obat oke kalau ini ya antipirin adanya hidatan hidrogen yang apa hilangnya ikatan hidrogen yang pada antipirin ini menyebabkan dia bagus diserap di SSP dibandingkan dengan turunan pilsalon yang satunya tadi karena terjadi ikatan hidrogen intermolekular oke perintah seperti itu ya terima kasih atas waktunya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati